Kita ke informasi lain, pebirsa Kapolda Sumatera Selatan menegaskan akan memberikan penegakan hukum yang transparan dalam kasus penembakan saat operasi Zebra yang mengakibatkan satu orang tewas dan lima penumpang terluka. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Agung Budi Marioto menyatakan turut berbelasungkawa atas insiden berdarah yang menyebabkan satu orang tewas. Kapolda juga berjanji akan transparan dalam penyelidikan penembakan oleh anggota kepolisian di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan terhadap sebuah mobil berisi tujuh penumpang. Kapolda telah membentuk tim gabungan yang tengah memeriksa pelaku penembakan Brigadir Aka dan sebelas orang saksi. Pertama berperhatian dan berbuka cita atas nama pimpinan Polda pas meninggalnya wabangnya ibu dan diunggul. Jadi setelah menjawab saya akan saya berikan penegakan hukum yang transparan kalau memang nanti hasil pemeriksaan dari penyitik kita kerimpung dan propang untuk mengarah persahakas yang melakukan penahanan dan proses hukum seperti pidana umum.